Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihinastain Wa ala umurudun ya waddin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'din Yang terhormat Kepala SMP Negeri Satu Tayu Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Terkhusus Wali Kelas 7 Juga staf karyawan SMP Negeri Satu Tayu Dan tak lupa Anak-anakku semuanya Kelas 7 Juga orang tua yang kami banggakan dan kami cintai Mengawali acara pada pagi hari ini Marilah senantasa kita bersyukur pada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena hanya dengan videonya Sehingga kesempatan pagi hari ini Senin 20 Juli 2020 Kita dapat melaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri Satu Tayu Tahun Pelajaran 2020 2021 Anak-anakku semua yang saya cintai Mengawali acara Mari kita buka bersama Dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pada acara kedua Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin Dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Tahun pelajaran 2020-2021 Alhamdulillah Kucing dan syukur Senang biasa kita sampaikan Kehadirat Allah Atas segala rahmat Dan biaya Serta nikmat kesehatan Yang telah diberikan Kepada kita semua Di tengah kita Mentaati anjuran pemerintah Dalam rangka Menanggulangi virus corona Yang sedang mewabah Di seluruh negara di dunia Termasuk Indonesia Salawat serta salam Serta kita aturkan Kejujungan Nabi Besar Muhammad Salam Yang akan kita Nantikan syafatnya di hari akhir Bapak Ibu Dan peserta didik Yang saya hormati Saya ucapkan Selamat bergabung Di SMP Negeri Satu Tayu Dan terima kasih Kepada Bapak Ibu Wali Seswa Yang telah memilih Dan mempercayakan Putra Putrinya Untuk melanjutkan Pendidikan Di SMP Negeri Satu Tayu Bapak Ibu Serta Peserta didik Baru yang saya Hormati Dengan adanya Bapak COVID-19 Mengakibatkan Suasana yang Berbeda Dalam kegiatan Masa pengenalan Lingkungan sekolah Atau disingkat MPLS Tahun ini MPLS kali ini Dilakukan secara Online Atau daring Dengan tema Belajar dari COVID-19 Untuk membentuk Peserta didik Yang sehat Dan siap Berkompetisi Di era baru Kita semua Tentu memahami Yang seharusnya Kegiatan MPLS ini Kita laksanakan Di area sekolah Namun Karena adanya Wabah pandemi COVID-19 Sehingga Terpaksa Kita melaksanakan Kegiatan MPLS Secara Online Di dunia Maya Namun demikian Kita harus tetap Bersemangat Dan tidak Mengurangi Makna Dari apa Yang kita Laksanakan Saat ini Marilah Kita sama-sama Berdoa Semoga Pandemi COVID-19 Akan Segera Berlalu Anak-anakku Yang saya Cintai Dan saya Banggakan Hari ini Adalah Pertama Kalian Mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Sampai Dengan Tiga Hari Kedepan Saya Berharap Kalian Bisa Mengikuti Dengan Seksama Dan Sepenuh Hati Serta Tetap Semangat Begitu Pula Kepada Bapak Ibu Wali Seswa Mohon Berkenan Untuk Selalu Mendampingi Dan Memotivasi Putra-putrinya Dalam Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Kali ini Dengan Kegiatan MPLS Ini Diharapkan Seswa Seswi Akan Bisa Mensosialisasikan Diri Di Lingkungan Baru Sehingga Kalian Akal Mengenal Lebih Jauh Tentang Lingkungan Yang Berada Di SMP Satu Tayu Juga Akan Mengenal Teman Teman Baru Serta Akan Mengenal Bapak Ibu Guru Yang Akan Mendidik Dan Mendidik Kalian Nanti Oleh Sebab Itu Pada Hari Ini Sending Tanggal 20 Juli 2020 Dengan Bacaan Bismillahirrohmanirrohim Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Pelajaran 2020 2021 Secara Resmi Saya Buka Kepada Seluruh Wali Seswa Kelas 7 Saya Atas Nama Lembaga SMP Negeri Satu Tayu Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya Atas Dukungan Serta Kerjasamanya Dalam Kegiatan MPLS Tahun Ini Bersama Kita Bisa Bersama Kita Berkarya Demikian Terima kasih Atas Perhatianya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilahi Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penyematan Tanda Peserta MPLS Tahun 2020-2021 Secara Simbolis Diwakili oleh Ananda Fatih Raya Kemal Penyematan Tanda Peserta Yang Dua Diwakili oleh Ananda Melodia Kezia Kurnia Stuti Ibu Kepala SMP Negeri Satu Tayu Dipersilakan Kembali Ketempat Penyambian Profil SMP Negeri Satu Tayu Kepada Kepala SMP Negeri Satu Tayu Ibu Sriwah Hindi SPD MPD Dipersilakan Bapak Bapak Dan Ibu Wali Siswa Kelas 7 Tahun Pelajaran 2020-2021 Pada Kesempatan Hari Ini Saya Akan Menyampaikan Profil SMP Negeri Satu Tayu Bahwa SMP Negeri Satu Tayu Beralamatkan Di Jalan Diponegoro Nomor 33 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah Dan Berdiri Pada Tahun 1974 Adapun Gedung SMP Negeri Satu Tayu Ini Berdiri Di area Seluas 22.250 Meter Persegi Dan Berakreditasi A Adapun Luas Bangunan SMP Negeri Satu Tayu Adalah 1936 Terima 1936 Meter Persegi Sehingga Sangat Luas Sekali Bapak Ibu Yang saya Hormati Bahwa Di SMP Negeri Satu Tayu Terdiri Dari 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 Satu Kepala Sekolah Ada Adapun Jumlah guru Yang akan Mengajar Dan Membiming Siswa-siswi Kami Berjumlah Sembilan 59 Orang Adapun Tata Usaha Kami Sebanyak Delapan Orang Kemudian Pustakawan Yang akan Memberi Pelayanan Kepada Anak-anak Untuk Meminjam Buku-buku Di Perpustakaan Sebanyak Tua Orang Adapun Kami Mempunyai Satpam Satu Orang Dan Pesuruh Atau Penjaga Tiga Orang Itulah Tadi Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang ada Di SMP Satu Tayu Saya Selaku Kepala SMP Negeri Satu Tayu Nama Sriwah Uni SPD MPD Dengan NIP 1968 03 21 1993 03 01 2001 2001 2001 2001 Nomor HP 085 326 51 51 5126 Bapak Bapak Ibu Serta Wali Seswa Kelas 7 Tahun Pelajaran 2020 2021 Bahwa SMP Negeri Satu Tayu Mempunyai Visi Berprestasi Berwawasan Global Berkarakter Kebangsaan Berbudaya Lingkungan Berlandaskan Iman Dan Takwa Adapun Misi Sekolah Satu Melaksanakan Pembelajaran Dan Bimbingan Siswa Secara Efektif Dan Kreatif Yang Kedua Menunggu Kembangkan Bakat Dan Potensi Siswa Di bidang Akademik Di bidang Seni Olahraga Pramuka PMR IR Dan Jurnalistik Adapun Misi Yang ketiga Melaksanakan Pengembangan Pembelajaran Dengan Berbasis ICT Misi Sekolah Yang keempat Yaitu Melaksanakan Peningkatan Sumber daya Manusia Pendidikan Yang Berwawasan Global Adapun Yang kelima Menunggu Kembangkan Kesadaran Terhadap Lingkungan Hidup Dan Keenam Mengembangkan Model Pembelajaran Lingkungan Hidup Yang mana SMP Negeri Satu Tayu Adalah Sekolah Adi Wiata Misi Sekolah Yang ketujuh Membangun Kemitraan Dalam Pengembangan Lingkungan Hidup Yang Kedelapan Melaksanakan Kurikulum Berkarakter Kebangsaan Adapun Misi Yang Kesembilan Meningkatkan Kegiatan Dan Pengamalan Keagamaan Dalam Kehidupan Sehari-hari Misi Sekolah Yang Kesepuluh Mewujudkan Hubungan Antarumat Beragama Secara Harmonis Adapun Misi Sekolah Yang Kesebelas Membudayakan Hidup Disiplin Berbudi Pekerti Luhur Berjiwa Sosial Dan Bekerja Keras Bapak Ibu Wali Seswa Dan Peserta Didik Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Sekolah SMP Negeri Satu Tayu Mempunyai Beberapa Program Di Antaranya Satu Menerapkan Sistem Penjaminan Internal Yang Kedua Pengembangan Ekosistem Pendidikan Yang Kondusif Tiga Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter Atau Yang Disingkat PPK Dan Literasi Sekolah Yang Diadakan Satu Minggu Tiga Kali Yaitu Pukul 6.45 Sampai Jam Tujuh Kemudian Program Yang Keempat Adalah Program Yang Keempat Adalah Mengembangkan Sekolah Menjadi Pusat Keunggulan Program Sekolah Rujukan Bahwa SMP Negeri Satu Tayu Merupakan Salah Satu Sekolah Rujukan Di Kabupaten Padi Yang Mana Program Tersebut Antara Lain Menerapkan Sistem Penjaminan Internal Yaitu Membentuk Tim SP MPS Kemudian Melaksanakan Sosialisasi Kepada Seluruh Warga Sekolah Orang Tua Atau Wali Siswa Kemudian Melaksanakan Workshop Pengembangan Standar Di Atas MPSP Program Sekolah Rujukan Yang Kedua Mengembangkan Ekosistem Yang Kondusif Dengan Melakukan Kerjasama Dengan DLH Menambah Ruang Terbuka Hijau Yaitu Greenhouse Atau Tamanisasi Kemudian Gerakan Punggut Sampah Atau GPS Atau Disebut Juga Lisan Lihat Sampah Langsung Ambil Program Sekolah Rujukan Yang Ketiga Yaitu Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Literasi Sekolah Dengan Cara Melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah Setiap Hari Senin Sampai Dengan Hari Kamis Pukul 06.45 Yang Mana Didampingi Guru Yang Mengajar Pada Jam Pertama Kemudian Yang Selanjutnya Membaca Asma Ul-Husnah Yang Diadakan Secara Rutin Hari Jumat Dan Sabtu Sabtu Pagi Kemudian Dilanjutkan Sholat Duhat Selain itu Diadakan Juga Lomba Majalah Dinding Antar Kelas Adapun Program Sekolah Rujukan Yang Keempat Yaitu Mengembangkan Sekolah Menjadi Pusat Keunggulan Antara Lain Pengembangan Keunggulan Prestasi Siswa Dalam Bidang Akademik Dan Non Akademik Secara Berkala Melaksanakan Workshop Penilaian Berbasis IT Dan Workshop Inovasi Pembelajaran Berbasis IT Bapak Ibu Serta Anak-anakku Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Bahwa Di SMB Negeri Satu Tayu Banyak Kegiatan Ekstra Kurikuler Dan Pengembangan Diri Yang Antaranya Satu Bindingan Konseling Ini Nanti Disesuaikan Jadwalnya Kemudian Yang kedua Adalah MTK Atau Tarting Dilaksanakan Setiap Hari Sabtu Pukul 13.30 Sampai Jam 15.00 Yang ketiga Adalah Bidang Ekstra Atletik Atau Dan Bola Foli Atletik Dan Bola Foli Ini Dilaksanakan Setiap Hari Rabu Pukul 15.00 Sampai Jam 17.00 Ekstra Yang keempat Adalah Ekstra Sepak Bola Dilaksanakan Setiap Hari Selasa Dan Hari Minggu Pukul 15.00 Sampai 15.00 Ada Untuk Ekstra Yang Selanjutnya Yaitu Palang Merah Remaja Atau PNR Dilaksanakan Setiap Hari Selasa Pukul 15.00 Sampai Jam 16.30 Selanjutnya Merupakan Ekstra Wajib Yang harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Atau Seluruh Peserta Didik Yang Diadakan Setiap Hari Jumat Pukul 15.00 Sampai 16.30 Kemudian Ekstra Selanjutnya Adalah Ekstra Paduan Suara Yang Diadakan Setiap Hari Kemis Pukul 14.30 Sampai 16.00 Ekstra Yang Selanjutnya Adalah Ekstra Seni Budaya Yaitu Seni Seni Musik Seni Rupa Seni Tari Yang Dilaksanakan Setiap Hari Sabtu Pukul 12.30 Sampai Dengan 14.30 Ekstra Kurikuler Yang Selanjutnya Adalah Peningkatkan Kemampuan Dalam Bidang Penelitian Atau Care Yang Dilaksanakan Setiap Hari Jumat Pukul 15.00 Sampai Pukul 16.30 Adapun Untuk Ekstra Yang Selanjutnya Adalah Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Conversation Yang Dilaksanakan Setiap Hari Sabtu Pukul 13.30 Sampai 15.30 Tidak Lupa Dan Tidak Kalah Pentingnya Di SMP Satu Tayu Ada Ekstra Kurikuler Bela Diri Atau Karate Yang Dilaksanakan Setiap Hari Rabu Pukul 14.00 Hingga 15.30 Selanjutnya Ada Juga Pembinaan Akademik Yaitu Pembinaan Mata Pelajaran Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Ibu Mapel Masing-masing Dan Dijadwalkan Hari Soasa Hari Rabu Kamis Dan Sabtu Pukul 12.30 Sampai 14.30 Perlu Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Wali Seswa Untuk Kegiatan Ekstra Kurikuler Ini Seswa Diharapkan Untuk Bisa Memilih Sesuai Bakat Dan Kemampuannya Masing-masing Namun Untuk Kegiatan Pramuda Semua Seswa Wajib Untuk Mengikuti Yaitu Kelas 7 Dan Kelas 8 Sementara Yang Kelas 9 Dibebaskan Dari Kegiatan Ekstra Kurikuler Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kejuaraan Kejuaraan Atau Prestasi Prestasi Yang Diperoleh Atau Diraih Oleh Seswa Seswi SMP Negeri Satu Tayu Dari Bulan Januari Sampai Bulan Maret 2020 Diantaranya Satu Juara Satu Dan Juara Tiga Lomba MGMP Bahasa Indonesia Kelas 7 Yang Kedua Juara Satu Lomba Storytelling Festival Literasi Sekolah Atau FLS Tingkat Kabupaten Pati Yang Ketiga Juara Satu Lomba Menulis Pesai FLS Tingkat Kabupaten Pati Yang Keempat Juara Tiga Lomba Reading Comprehension Juga Tingkat Kabupaten Pati Juara Satu Tabang Karau Karate Popda Karasidenan Pati Selanjutnya Juara Dua Karate Putri KOSN Atau Kegiatan Olimpia Desain Nasional Juara Tiga Karate Putra KOSN Kemudian Juara Tiga Lomba MGMP Mata Pelajaran IPS Kelas 7 Tingkat Kabupaten Juara Satu Lomba MGMP Mata Pelajaran IPS Kelas 8 Juga Juara Tiga Lomba MGMP Mata Pelajaran IPS Kelas 9 Tingkat Kabupaten Pati Begitu Juga Juara Dua Lomba MGMP Mata Pelajaran Matematika Kelas 9 Tingkat Kabupaten Pati Bapak Ibu Yang saya Bermati Itulah Sekilas Profil SMP Negeri Satu Tayu Yang kami Sampaikan Di Kegiatan MPLS Ini Untuk Lebih Jelasnya Selanjutnya Akan kami Sampaikan Melalui Video Yang akan Kami Tutat Terima Terima Al Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 menonton